Halo selamat malam jadi ini udah hari yang ditunggu-tunggu dari pertama dateng yaitu nonton musisi-musisi asli bergen salah satunya nih mungkin kalian semua banyak yang tahu pelik kalian suka sih musik skandinavia yaitu sandra lerke yang zaman dulu banget lagunya ngehits banget di Indonesia Cue Manolo Nah dia itu asli bergen dan ini dia lagi nutup turnya main di kotanya sendiri di bergen ngomong-ngomong tentang musik nih salah satu yang jadi alasan secara pribadi nih kalau banyak yang nanya selain memang pendidikannya ya tapi secara personal nih kita harus punya sesuatu yang bikin aduh pengen banget nih sekolah kesanaan kalau gua yang bikin bener-bener tertarik belajar di skandinavia atau di norregia khususnya karena scene musiknya jadi kalau boleh cerita dari sejak SMP suka banget sama musik-musik band indi-indiskan ke skandinavia dulu tuh ingat pertama kali kena tuh sama band namanya Mew di asal Denmark dan sampai sekarang cuma dia kali yang kayaknya hampir semua albumnya gua bisa apal terus gua udah datang ke konsernya dua kali dari situ mulai tertarik ya kenapa sih ah suara dari musisi skandinavia tuh kayaknya beda gitu kalau buat gue tuh rasanya kayak kalau kita dengerin tuh seperti ngebayangin lanskapnya skandinavia yang gunung yang adem salju gitu pokoknya mereka punya karakteristik sendiri deh yang susah juga jelasin terus rata-rata tuh suara penyanyinya tuh aneh-aneh cuma dia punya warna suara yang khas banget terus kadang absurd terus suka gloomy-gloomy gitu supaya ada nuansa-nuansa tersendiri yang emang skandinavia banget jadi dari Mew terus Siguros jelas dari Ashland lalu si vokalinya Siguros dia juga Yonsi namanya dia juga bikin sol album suka banget terus dari Bergen sendiri ini Norwegia kayak Bandungnya Indonesia gitu loh jadi tempatnya para band dan para musisi ini tuh apa tumbuh dan lahir karena memang suasana kotanya mungkin kali ya yang banyak klub underground jadi mulai dari Sondra itu termasuk yang awal-awal tuh bisa terkenal di dunia internasional terus ada King of convenience itu dari Bergen juga dan gue tahu rumahnya loh dan udah lewat setiap hari terus abis King of convenience Aurora Agnes apalagi yang dari Bergen oh kalau yang mainstream ada sih yang gak indi yang udah terkenal banget Kaygo sama Alan Walker nah mereka juga dari Bergen intinya karena Norway ini satu tempat yang pas gitu loh kalau ingin kenal musik-musik salah satu tujuan ketika datang ke sini harus sempet-sempetin nonton-nonton konser supaya dapat gambaran kayak gimana konser ini konser ya dalam tanda kutip karena kalau dibilang konser gede tuh di sini nggak ada jadi lebih ke panggung-panggung yang intim jadi walaupun sekelas Sondra Lerke kalau main di sini tuh mereka biasanya main di tempat namanya Hulen tempatnya di sini tuh kayak bekas bangker-bangker perang gitu jadi kayak gua unik deh nanti kita lihat ya gimana nonton konser Sondra Lerke tempat banyak konser-konser dulunya bakal bangker kelihatan kan tempatnya lelaki tempatnya lelaki penerbit kemudian bumbu tempatnya ini biasa tempatnya Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!